Perjuangan masyarakat adat adalah perjuangan tanpa kekerasan. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan kemenangan politik, tetapi kemenangan kesadaran. Yang diperlukan masyarakat adat saat ini adalah pengakuan secara hakiki dan pengakuan sepenuhnya. Demikian paparan pembuka pada diskusi memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia di Jakarta. Acara diselenggarakan Komnas HAM Republik Indonesia dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN tampil sebagai narasumber Mina Susana Setra, Deputi 2, Pengurus Besar AMAN, dan Ruka Sombolinggi, Staff Khusus Sekjen AMAN dengan moderator Mia Siscawati dari Sayugyo Institut. Sesi kedua, hadir narasumber Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Rafendi Jamin, Utusan Indonesia untuk AICHR, Ahmad Sodiki, Akademisi, dan Mantan Hakim Konstitusi, serta Ahmad Santoso dari UKP4. Ada semacam penolakan negara terhadap terminologi self-determination masyarakat adat, di mana kebijakan pemerintah seringkali tumbang tinggi dan tidak konsisten. Kebijakan luar negeri Indonesia juga tidak mengakui masyarakat adat sebagai indigenous peoples, sehingga memperlambat proses implementasi kebijakan internasional terkait masyarakat adat di dalam dan di luar negeri. Menurut Sandra Moniaga, sebutan indigenous peoples sudah menjadi definitif di tingkat PBB. Oleh karenanya, demi prinsip hukum dan HAM, pemerintah wajib melindungi masyarakat adat. Rafendi Jamin mengatakan, pengakuan terhadap masyarakat adat itu ada, tapi tidak dengan sebutan indigenous peoples. Sementara, Ahmad Sodiki memaparkan bahwa dasar Mahkamah Konstitusi memutuskan nomor 35 tahun 2012 karena tidak bisa satu subjek hukum dimiliki oleh dua kepentingan. Ahmad Santoso mengingatkan bahwa ada hal mendesak yang harus dilakukan, yaitu mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang PPHMA dan Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Harus ada tindak lanjut atas keluarnya putusan MK. Harus ada peraturan pemerintah untuk memperjelas definisi masyarakat adat, merancang pengakuan terhadap masyarakat adat, dan menyusun program untuk memberdayakan masyarakat adat. Terima kasih telah menonton!